Menelusuri Jejak Kereta Api di Riau Sebelum Perang Dunia II, kolonial Belanda membuat rencana pembangunan jalan rel kereta api, yang menghubungkan pantai timur dan pantai barat Sumatera, yaitu jalur Muaro ke Pekanbaru. Rencana pembangunan jalan rel kereta api gagal. Rencana tersebut disimpan dalam Arsip Netherlands Indisie, Staatsforwegen, perusahaan negara kereta api, Hindia Belanda. Jepang mengetahui rencana Belanda hingga akhirnya. Jepang membangun jalur kereta api tersebut. Pekerjaan jalur kereta api dimulai September tahun 1943. Para Romusia membangun fasilitas perkereta apian dan badan jalan rel di Pekanbaru. Rel selesai pada tanggal 15 Agustus tahun 1945. Bersamaan dengan penyerahan, Jepang pada sekutu jalan kereta api ini tidak pernah digunakan untuk tujuannya semula membawa batu bara dari sawah Lunto ke Pekanbaru. The Beauty of Riau melakukan beberapa penelusuran terkait jejak kereta api di Riau. Kampar, Kuansing dan Pekanbaru menjadi bagian dari penelusuran kami. Apa saja yang kami temukan? Penelusuran di Pekanbaru. Di Jalan Tanjung Medang, tepat di bagian belakang, rumah warga kami menemukan peninggalan rel kereta api. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jalan, Hang Tua sebelah kantor Telkom terlihat beberapa besi tua yang cukup kokoh dan besi tersebut. Merupakan bagian rel kereta api. Kami lanjutkan penelusuran ke Jalan Lokomotif. Di sini kami menjumpai jejak rel kereta api, sangkur tentara Jepang, paku atau pasak rel kereta api, serta makam kepala PJKA Pekanbaru tahun 1943. Jalan Juanda Pekanbaru, terdapat jembatan kecil, di bawah jembatan tersebut, terdapat rel kereta api. Kami lanjutkan ke Jalan Kaharudin Nasution, Monumen Lokomotif dan Tugu Pahlawan Kerja, menjadi tujuan kami. Terima kasih telah menonton! Penelusuran kami lanjutkan, ke Kabupaten Kampar, Salo, lipat kain selatan. Menjadi tujuan kami, di Salo kami menjumpai, kam wanita dan dilipat kain selatan kami, menemukan lokomotif. Terima kasih telah menonton! Di Kampar terdapat kem, wanita 3.500 jiwa ditahan. Di cam ini dan lokasi kem wanita ini sekarang berdiri, Sekolah Dasar 008 Salo. Untuk memperingati kisah pilu ini, anak-anak tahanan perang membangun tunggu peringatan di kem wanita, halaman Sekolah SD 008 Salo. Penelusuran kami lanjutkan, ke Kabupaten Kuantan Siningi. Kami menemukan beberapa, tempat peninggalan kereta api, dan tidak semuanya, dapat kami publikasikan di video ini. Di Desa Petai, kami memasuki areal kawasan konservasi Suaka Marga Satwa Bukit Rimbang Baling. Di kawasan ini kami menemukan sebuah rel kereta api yang muncul ke permukaan tanah. Dan keberadaan rel ini juga telah diteliti oleh Gerard Willem de Graff, dari The Netherlands Small School Museum. De Graff mengatakan rel ini adalah rel kereta api peninggalan Jepang. Kemudian di kantor Polsek Kuantan Tengah. Tepatnya di pagar kantor Polsek tersebut kami memastikan bahwa pagar tersebut merupakan bagian dari rel kereta api. Terima kasih telah menonton!